Kudeta adalah merek mesin pompa air, sawah, dan traktor saingan dompeng Rrrr, canda Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Langkah militer Myanmar mengangkap seluruh jajaran pemimpin sipil dan mengambil alih kekuasaan Ditanggapi dengan sangat lembek oleh pemerintah Indonesia brand Tidak ada kecaman, apalagi ancaman terlontar dari Jakarta terkait aksi yang mengakangi demokrasi di negara ASEAN tersebut Ya, menurut pandangan Mimin, pasti ada sesuatu Indonesia tidak mau melakukan ataupun memberikan kecaman kepada Myanmar Seperti kalian ketahui brand, ada pembantaian muslim di sana sebelumnya Mungkin itu menjadi salah satu alasan Mungkin, iya brand Nah, jadi seperti apa yang dikatakan kakek Sugiono adalah Indonesia pemersatu bangsa Jadi tidak usah ikut campur Apakah bang, semuanya bercanda Nah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengimbau semua pihak terlibat untuk menahan diri Serta mengedepankan pendekatan dialog Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada Sehingga situasi tidak semakin memburu Kata Kemenlu Republik Indonesia dalam pernyataan resmi Senin tanggal 1 kemarin brand Nah brand, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas Bukan, tapi sebelum lanjut Agar kita tidak gendeng brand Siapkan kopi dan kita putarin drone-nya Pihak militer menangkap pemimpin Myanmar Aung San Sui Ki Presiden Win Mi dan sejumlah pemimpin politik lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi NLD Dalam penyerbuan dini hari tadi, otoritas militer dikutip dari kantor berita Rater Mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dialihkan kepada pimpinan pasukan bersenjata Jenderal Senior Ming Aung Hilang Seiring dengan penahanan para tokoh politik yang masih dilakukan yang disebut sebagai respon atas kecurangan pemilu November tahun lalu Indonesia juga menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan politik di Myanmar tersebut Dan menggarisbawai bahwa perselisian-perselisian terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia Jadi seperti itulah tanggapan dari Indonesia, Fred Bagaimana menurutmu terkait? Indonesia dinilai sangat lembek atas kejadian kudeta militer di Myanmar, Fred? Silahkan adu baca di kolom komentar Selain itu, usut punya usut Indonesia mengimbau agar dalam hal ini, khususnya Myanmar menerapkan prinsip-prinsip piagam ASEAN Termasuk berkomitmen pada hukum dan menjalankan pemerintah yang baik sesuai dengan demokrasi dan konstitusional Nah, usut punya usut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia atau UI brand Hikmahanto Juwana mengatakan kudeta oleh Myanmar terhadap pemerintah Aung San Suu Kyi murni masalah internal di Myanmar Dalam piagam ASEAN, di pasal 2 ayat 2 huruf E disebutkan bahwa negara-negara ASEAN tidak akan melakukan intervensi dalam masalah domestik suatu negara Oleh karenanya, sikap Indonesia adalah menghormati hal ini dengan tidak melakukan apa-apa Sampai ada kepastian dari pemerintah yang sah Yang pasti, Indonesia tidak bisa turut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar Kata Hikmahanto Senin tanggal 1 kemarin, Fred Menurut dia, kudeta adalah proses mengambil alian pemerintah yang bersifat inkonstitusional Yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah baru akan diakui oleh negara-negara atau tidak Termasuk oleh Indonesia Tentu pengakuan tidak perlu dengan suatu pernyataan, tapi cukup dengan adanya jalinan kerjasama Semisal kalau ada meeting negara anggota ASEAN, maka yang diundang dan hadir adalah pemerintah yang melakukan kudeta Itu artinya, tidak ada pengakuan terhadap pemerintah baru di Myanmar, Fred Rekor Universitas Jenderal Ahmad Yani itu berpendapat Saat ini, sebaiknya Indonesia tidak perlu membuat pernyataan apapun Hal itu menghindari adanya persepsi Indonesia Mencoba ikut campur dalam urusan kudeta Myanmar, Fred Menurut dia, usut punya usut Indonesia cukup mengamati perkembangan situasi di Myanmar Sembari memberi peringatan kepada warga negara Indonesia yang ada di Myanmar Maupun yang akan keberkian ke Myanmar Indonesia harus membiarkan pemerintah kudeta melakukan konsolidasi tuturnya, Fred Nah, jadi seorang pakar dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana Bahwasannya, Indonesia disarankan tak perlu buat pernyataan apapun Ya, urusan dia mau seperti apa biar diatur oleh Myanmar sendiri Jadi seperti itu Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baju di kolom komentar Usut punya usut brand Melalui siaran PES, Kementerian Luar Negeri Indonesia pun Menyampaikan prihatin atas terjatinya kudeta militer di negara tersebut Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar Demikian keterangan yang dilangsir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Senin tanggal 1 kemarin Selain itu Indonesia juga menghimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN Berkaitan dengan kejadian di Myanmar tersebut Antara lain adalah tentang komitmen pada hukum Pemerintah yang baik Prinsip-prinsip demokrasi Dan pemerintah yang konstitusional brand Indonesia juga menggarisbawahi tentang perselisian-perselisian terkait hasil pemilihan umum Agar dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar Untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog Dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada Sehingga situasi tidak semakin memburuk Jadi seperti itulah tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia brand Diberitakan militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama 1 tahun pada Senin tanggal 1 kemarin Pokoknya sangat-sangat mengerikan Untuk 1 tahun ke depan Myanmar dalam kondisi darurat dan pemerintahan akan dipegang oleh militer Nah brand itu tadi pembahasan admin Seputar Tanggapi kudita militer Myanmar Pemerintah Indonesia dinilai sangat lembek Bagaimana brand menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baca di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sampai jumpa